Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini selasa 12 Januari 2021 Jam 13.43 Video ini dibuat untuk mengabarkan kepada sahabat-sahabat semua Bahwa kita juga pernah berjanji di berbagai video sebelumnya Bahwa kita sebagai rakyat celata Akan terus mengawal proses-proses yang sedang dilakukan Oleh para penegak hukum Oleh para komisi penanggulangan korupsi Dan oleh para pejabat-pejabat yang sedang berusaha Untuk membuat negeri ini semakin aman Semakin damai Semakin tentram dan semakin adil Maka di video ini saya ingin mengingat kembali Bahwa apakah yang dilakukan oleh Tempo dalam investigasinya Dalam berbagai kasus itu mengada-ada Atau serius dan benar adanya Minimal investigasi itu benar dilakukan Dan memang mendapatkan fakta dan data baru Kali ini yang terkait dengan korupsi bantuan sosial Yang kemudian mencerat ex-menteri sosial Juliari Batubara Karena kita tidak mendengar kabar lagi Tentang kelanjutan bagaimana keterlibatan Gibran Saya kira dari KPK sendiri belum ada statement yang clear Bahwa Gibran kabuming Raka Clear tidak terlibat dalam korupsi dana Bansos Nah statement semacam itu belum pernah kita dengar Yang kita dengarkan KPK akan menindak lanjut KPK akan menerima dan menindak lanjuti informasi dari siapapun Terkait kasus-kasus yang sedang ditanganinya Nah maka kita akan menyimak sejauh mana KPK bekerja dengan profesional Kita akan lihat satu berita dari The Thick News Ini di kabar hari ini di Selasa 12 Januari 2021 Diledah dua perusahaan di Jakarta KPK amankan dokumen terkait Bansos Corona Jadi ini dari pihak swasta ya Dan kita tahu di sinyalemen keterlibatan Gibran itu Juga dalam konteks terkait dengan pihak swasta Yang membuat goodie bagnya ya Tapi kalau yang ini nampaknya bukan goodie bag Tapi lebih pada isinya mungkin ya Nanti kita simak berita KPK menggeledah dua perusahaan di Jakarta Terkait kasus bantuan sosial Bansos Corona kemarin Penyedik mengamankan sejumlah dokumen terkait penyediaan Bansos Untuk wilayah Jabodetabek Dua perusahaan itu yalah PT. MCB Mesail Cahaya Berkat Yang beralamat di Soho Capital SC Strip 3209 Podomoro City Jalan Lead J S Parman Jakarta Barat Satu lagi yaitu PT. JF Junatama Pudia Di Metropolitan Tower TB Simatupang Lantai 13 Jalan RA Kartini Jakarta Selatan Saya kira ini perlu dibacakan dengan clear Agar kita tahu ya pihak-pihak mana saja Yang terlibat dalam upaya-upaya menghisap darah rakyat Dari dua lokasi ini tim penyedik memperoleh dan mengamankan Beragam dokumen yang berhubungan dengan penyediaan Bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 yang diduga dikerjakan oleh kedua perusahaan tersebut Kata PLT Jurubicara KPK Ali Pikri Kepada wartawan ya hari ini ya Selasa 12 Januari 2021 Ali menyebut dokumen yang diamankan akan dianalisa terlebih dulu oleh KPK Untuk berikutnya dokumen itu akan dilakukan penyitaan Sebelumnya diberitakan KPK menggeledah dua perusahaan di Jakarta pada Senin kemarin Dari pantauan Detikom Penyedik KPK tampak membawa dua koper selesai penggeledahan di salah satu lokasi Yaitu PT. Mesail Cahaya Berkat di Jakarta Barat Nah mudah-mudahan ini langkah progres ya Bukan langkah untuk menutupi lubang yang lain Harapan rakyat begitu Jadi kalau ada kecurigaan dari rakyat jelata seperti kami-kami ini Ini justru tantangan buat pihak KPK atau siapapun aparat penegak hukum Untuk kemudian menjelaskannya dengan lebih clear Dengan lebih konkret, dengan lebih detail Bukan dengan disangkakan sebagai provokator Nah ini kacau itu kalau begitu alur berpikirnya Bagaimana kita bisa mengontrol kalau kita tidak punya sudut pandang yang berbeda Dan begitu ya Dalam perkara ini KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara Sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bansos Corona Dia dijerat bersama empat orang lainnya Yaitu Mateus Joko Santoso Adi Wahyono Ardian IM Dan Hari Sida Buke Dua nama awal merupakan penjabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos Sedangkan dua nama selanjutnya adalah pihak swasta sebagai vendor dari pengadaan Bansos Nah sudah dimunculkan empat nama ya Tapi kok belum muncul juga nama Gibran Nah kan kita jadi penasaran ya Kenapa nama Gibran sudah sekian lama dilakukan investigasi oleh Tempo Belum muncul juga dalam penyelidikan KPK Apakah memang tidak ada bukti kuat yang bisa menunjukkan keterlibatan Gibran dalam konteks korupsi dan Bansos ini? Apakah investigasi Tempo itu investigasi yang abal-abal? Investigasi yang dilakukan hanya untuk merongrong jalannya KPK di negeri ini? Atau mungkin KPK sedang menunggu celah berikutnya dari investigasi Tempo Sehingga bisa kemudian masuk kepada nama Gibran yang kemudian dipertanyakan banyak orang ini Ya karena kita tahu, kita baca, kita dengar gitu kan Bahwa di sekitaran tanggal 20-an Desember lalu KPK sudah menyatakan bahwa dia akan menindaklanjuti hasil dari investigasi yang Tempo Ini kan kalau kita lihat dari media daulat.co Ada 21 Desember Disebut bagian anak Pak Lurah KPK akan dalami dugaan keterlibatan Gibran Ini saya bacakan sedikit beritanya ya Daulat.co, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Tak akan membiarkan informasi soal dugaan keterlibatan Gibran Raka Buming Raka Dalam sengkarut korupsi pengadaan bantuan sosial Bansos COVID-19 Lembaga anti korupsi memastikan akan mendalami hal tersendami Memastikan setiap informasi akan digali dan dikonfirmasi pada saksi-saksi yang diperiksa Ucap PLT Juru Bicara KPK Alifikri saat dikonfirmasi Senin 20 Desember 2020 Jadi sudah ada pernyataan yang tegas gitu kan Bahwa KPK akan menindaklanjuti hasil investigasi tempo Tapi kalau sekarang sudah tanggal 12 Artinya sudah 10-20 lebih dari 20 hari Ini belum kita dengar juga tindaklanjutnya Mungkin KPK harus menjaga juga nih Perspektif publik kan hari ini sedang menunggu Apakah KPK benar-benar bekerja profesional Atau bekerja profesional sebagian Sebagiannya lagi tidak Jangan sampai kesan itu muncul di masyarakat Yang sudah terframing selama ini Bahwa hukum, penindakan itu tajam ke bawah, tumpul ke atas Ini justru kan yang harus diperbaiki citranya Seperti diberitakan tempo putra sulung Presiden Jokowi Dodo Itu disebut sebagai pihak yang merekomendasikan PT. Seritek Dalam pengadaan goodie bank bansos COVID-19 Dalam berita tempo disebutkan Itu bagian anak Pak Lurah Sebutan Pak Lurah disebut mengacu pada Jokowi Ya kita ingat ya di tanggal segituan Sekitar 20an Desember Kemudian jadi rame ya Angkap anak Pak Lurah Sampai trending juga itu di Twitter Ya dan kita juga sudah dengar Memang klarifikasi dari Gibran Sudah disampaikan ya Walaupun waktu itu juga sempat rame Diberitakan bahwa untuk hal ini Saya akan telepon Bapak Sehingga ada rame juga member tebaran di media sosial ya Ini bawa-bawa Bapaknya Ya hari ini kita dapat kabar Dua pihak swasta sudah digeledah Sudah disembangi oleh KPK Dan kemudian juga dokumen-dokumen yang terkait Sudah disita Dan memang nama PT. Seritek pun belum muncul ya Mudah-mudahan ke depan ini Terus mengarah ke PT. Seritek Sebagai pembuat goodie bank bansos Dan tentu sekaligus menjawab Sinyalemen dari investigasinya tempo Ya yang jelas kami rakyat jelata sih berharap Bahwa Gibran ini bukannya tidak di Ya kami-kami rakyat jelata Mencoba berhusnuzon saja nih sekarang ke KPK ya Bukan berarti KPK tidak akan mengusut nama Gibran Tapi memang yang butuh kehati-hatian lah ya Dalam memproses sebuah dokumen keterlibatan Ya tapi ini lebih kepada kehati-hatian nih Dalam memproses sebuah dokumen Keterlibatan siapapun yang ada dalam Sengkarut korupsi dana bansos ini Mudah-mudahan KPK tetap independen Meski para anggotanya diangkat langsung oleh presiden Katanya begitu ya Mudah-mudahan Nurani tetap dikedepankan Sehingga penegakan keadilan bisa benar-benar Tetap tegak di negeri ini Mudah-mudahan upaya kita semua mencari keadilan Tidak sesulit kita mencari pengadilan Sub indo by broth3rmax Terima kasih.